hai 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 ya barang-barang seperti kursi-kursi jauh bisa dengan alat-alat diantaranya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kamu kenapa harus melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang main hakim sendiri itu kenapa kamu menyerang istilahnya merusak tempat itu kenapa ikut-ikutan ikut-ikutan siapa teman-teman tahu itu salah atau dengan harus dengan cara-cara seperti itu kamu menyelesaikan permasalahan saya menyesal pak menyesal ada yang mau ditanyakan cukup ya oke yowes hari ini kami akan menginformasikan sebuah pengungkapan kasus yaitu terkait peristiwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 di wilayah Kartasura Soekarjo ya atau tempatnya di terminal Kartasura Soekarjo yaitu peristiwa secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang atau merusak barang ya melakukan perusakan sebagaimana sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 170 KUHP atau 406 KUHP di dana ya yang dilakukan oleh sekelompok orang ada empat orang yang kita amankan ya ini JP RP FN dan satu lagi BS ya jadi keempat orang ini mengakui merupakan buntut atau lanjutan dari peristiwa sebelumnya yang terjadi di wilayah Sriwedari Solo dimana salah satu kelompoknya dilakukan atau menerima penganiayaan dari kelompok SS yang kemudian mereka pada malam berikutnya ingin melakukan aksi balasan jadi warga PSJT ini secara berkonvoy kumpul di salah satu tempat ya di wilayah Kartasura kemudian bersama-sama berkonvoy mendatangi sebuah cafe atau karaoke di wilayah terminal Kartasura kemudian mereka dengan alat-alat yang ada nanti bisa dilihat itu ada alat pemukul kemudian juga senjata tajam merusak dengan cara menendang pintu kemudian memecahkan kaca kemudian juga ada motor yang dirusak bodinya speedonya dirusak kemudian juga ada barang-barang seperti kursi-kursi yang dirusak dengan alat-alat diantaranya ada yang menggunakan pedang celurit kemudian alat-alat pemukul lainnya sehingga sehingga atas peristiwa tersebut kita Polres Soekarjo bersama dengan Posek Kartasura melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil ditangkap empat orang yang pertama itu karena yang bersangkutan di TKP dan kedapatan membawa senjata tajam sedangkan yang tiga lainnya itu secara aktif melakukan perusakan terhadap cafe atau tempat tersebut sehingga kepada mereka keempat orang ini dikenakan pasal 170 atau 406 ke UHP kemudian untuk yang senjata tajamnya kita kenakan pasal 2 undang-undang 12 tahun 51 atau undang-undang darurat dengan ancaman pidana selama 10 tahun jangan lupa follow like dan subscribe sosial media Tribun Jateng Jateng